Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan semuanya? Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak ditemani loh sama seorang temen. Kita kenalan yuk. Kita tanya namanya. Eh, kamu namanya siapa? Nama aku Livi. Wah, kedengeran gak adik-adik? Wah, ada yang belum bisa denger. Kita tanya sekali lagi adik-adik. Namanya siapa sayang? Nama aku Livi. Oh, namanya Livi adik-adik. Livi ini seperti adik-adik. Dia rajin ke sekolah minggu. Dia juga rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik. Sebelum cerita, kita berdoa. Lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kalusi mau tanya dulu nih. Siapa yang ingat cerita minggu lalu tentang seorang raja? Nah, nama rajanya siapa ya? Adik-adik ingat gak? Livi ingat gak? Ingat. Oh, tapi kita tanya dulu sama adik-adik yang lain ya. Ingat. Oh, pintar semua ya. Tau nama rajanya. Siapa Livi namanya? Daud. Oh, Daud. Betul adik-adik. Adik-adik luar biasa semua. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik hari ini kakak mau bercerita. Diambil dari kitab satu raja-raja tiga ayat lima belas. Nah, adik-adik. Raja Daud sekarang sudah tua. Dia sakit-sakitan. Dia sudah waktunya adik-adik untuk menunjuk penggantinya. Memimpin bangsa Israel. Nah, dari banyak anaknya itu akhirnya Raja Daud memilih salah satu anaknya. Anaknya masih muda adik-adik. Anaknya itu namanya Salomo. Nah, adik-adik. Salomo ini belum berpengalaman. Dia masih muda. Tapi ayahnya sudah berpesan banyak kepada dia. Daud berpesan kepada Raja Salomo agar Raja Salomo selalu berjalan bersama Tuhan dan memimpin bangsa Israel dengan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik Raja Salomo menurut dengan pesan-pesan Raja Daud. Dia selalu berdoa dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah, satu ketika adik-adik Raja Salomo pergi ke suatu tempat yang bernama Gibeon. Di sana Raja Salomo mau berdoa dan mau mempersembahkan banyak sekali korban. Adik-adik ketika di sana malam hari Tuhan mendatangi Raja Salomo ketika Raja Salomo tertidur. Tuhan bilang seperti ini. Salomo, Salomo. Apa yang engkau minta pasti aku akan kabulkan. Wah, adik-adik seneng ya. Kalau punya Tuhan yang seperti itu, kira-kira nih Livi, kalau kamu ditanya Tuhan apa yang kamu inginkan dan pasti Tuhan kabulkan. Apa yang kamu mau? Aku ingin mainan baru. Aku mau mainan baru. Terus minta apa lagi? Topi. Topi. Wah, terus apa lagi? Baju yang bagus. Oh, baju yang bagus. Kalau makanan minta juga? Oh, dikit apa banyak? Banyak. Wah, Livi permintaannya banyak ya adik-adik. Sekarang kita lihat, kira-kira Raja Salomo minta harta yang banyak enggak ya? Atau Raja Salomo minta panjang umur enggak ya? Atau Raja Salomo minta terkenal enggak ya? Biar dia terkenal. Wah, ternyata enggak loh Livi. Enggak loh adik-adik. Raja Salomo enggak minta semua itu. Tapi Raja Salomo meminta hati yang berhikmat. Wah, kamu tahu enggak hikmat itu apa? Enggak. Nah, adik-adik Raja Salomo itu tidak egois. Dia enggak mementingkan diri dia sendiri. Dia meminta hikmat. Meminta hikmat supaya dia tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Supaya dia adil memimpin bangsa Israel yang besar itu. Wah, adik-adik. Luar biasa ya Raja Salomo. Dan Tuhan berkenan loh adik-adik dengan semua permintaan Salomo. Tuhan mengabulkannya. Bahkan Tuhan menambah yang tidak diminta Salomo. Tuhan memberikan dia yang kekayaan yang berlimpah. Harta yang berlimpah adik-adik. Tuhan memberikan umur yang panjang. Tuhan memberikan dia kemuliaan adik-adik. Wah, luar biasa ya Tuhan. Dia bahkan menambahkan semua yang enggak diminta Salomo. Nah adik-adik, seperti Raja Salomo tadi, adik-adik semua juga anak-anak Tuhan. Adik-adik boleh meminta loh kepada Tuhan untuk diberi hikmat. Supaya Livi dan adik-adik tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana yang baik dan yang mana yang jahat, yang tidak baik. Nah adik-adik, misalnya nih adik-adik, kalau selama ini adik-adik, kalau berdoa cuma untuk adik-adik. Tapi, seperti Salomo, sekarang kita bisa berdoa untuk mama, untuk papa, untuk kakak, adik, adik, omah, opah, eyang utik, eyang akakung, untuk mbak, dan untuk teman-teman semua. Nah adik-adik, satu lagi nih ya contohnya. Misalnya, kalau adik-adik dikasih makanan nih, di piring ada nasi, ada daging, ada sayur-sayur ijo. Kalau adik-adik bisa nih memilih aku makan gak ya sayur ijo-ijo ini, aduh rasanya gak enak, aku gak suka sayur. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah mendapatkan hikmat, tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, adik-adik akan memutuskan yang terbaik. Wah, walaupun sayur ini rasanya gak enak, tapi sehat untuk badannya aku. Hah, aku memilih untuk makan ini sayur, Livi gitu gak? Oh Livi juga iya, mulai besok jadi anak yang berhikmat ya. Oh adik-adik juga ya. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri cerita hari ini, kita mau membaca ayat hafalan kita. Kita hafalin ya adik-adik, ayat hafalannya diambil dari Masmur 111 ayat 10A. Nah Livi, kamu bacain dong ya, Masmur. Masmur 111 ayat 10A. Apa isinya Livi? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Wah, Masmur 111 ayat 10A. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Wah, hafalin ya adik-adik dan ingat selalu seperti Raja Salomo yang tidak egois, yang tidak memilih untuk dirinya sendiri. Kita juga seperti itu mau selalu berdoa pada Tuhan, mau berbagi, mau menolong orang-orang lain. Ya, seperti itu adik-adik, kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk menjadi anak yang berhikmat. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan.